Halo guys selamat datang di channel tutorial dan di video kali ini teman-teman aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara defraged harddisk di pc atau laptop teman-teman Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Nah teman-teman defraged harddisk di pc atau laptop ini manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya Di antaranya defraged mentor mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan pc dan keadaan harddisk karena defraged mentor mampu mengalahkan atau menfikan bot sektor dalam harddisk ataupun error program teman-teman Jadi widows yang kita pakai sekarang ini sangat baik terhadap penggunanya dengan tol-tol yang berguna dalam menjaga hardware pc atau laptop kamu Dan ini dia cara men defraged harddisk pc atau laptop Nah teman-teman untuk cara men defraged harddisk di pc atau laptop kamu langkah pertama kita masuk ke file explorer ya teman-teman ya kita masuk ke file explorer Nah kemudian kita disini pilih lokal harddisk C ya teman-teman ya kita klik mouse kanan teman-teman Kemudian kita pergi ke menu properties teman-teman Kemudian jika sudah nampil menu seperti ini kita pergi ke menu tol kemudian kita pilih menu optimis ya teman-teman Nah teman-teman untuk cara men defraged harddisk nya teman-teman ya disini kan ada drift C dan drift atau harddisk part yang lain ya teman-teman ya disini saya akan men defraged di drift C Itu dengan cara mengklik disini menu optimis teman-teman ya Untuk mendefrag harddisk chain nya teman-teman ya Kita klik optimis teman-teman untuk mendefrag harddisk nya teman-teman ya Nah defragment sekarang sedang berjalan ya teman-teman ya Kita tunggu Dan disini ada harddisk lagi ya teman-teman ya Satu lagi di PC saya dan saya juga akan mendefrag nya teman-teman ya Kita klik aja optimis teman-teman Dan kita tunggu ya running nya sampai selesai ya teman-teman ya Disini sedang mendefrag harddisk yang ada di PC atau laptopnya teman-teman Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya Oke di harddisk disini Ini harddisk saya ini sudah selesai ya teman-teman ya Kita tunggu yang harddisk chain nya teman-teman ya Sedang menganalisis teman-teman 90% oke pas 1,19 oke Kita tunggu ya teman-teman ya Kita tunggu sampai selesai Jangan sampai ada yang terlewatkan ya teman-teman ya Nah teman-teman Defragmenter ini manfaatnya cukup banyak sekali ya teman-teman ya Di antaranya teman-teman Defragmenter mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan PC dan keadaan harddisk Karena Defragmenter mampu mengalahkan atau menepikan bot sektor dalam harddisk ataupun error program Jadi Windows yang kita pakai sekarang ini sangat baik terhadap penggunanya Dengan tools-tools yang berguna dalam menjaga hardware teman-teman Nah teman-teman kita tunggu ya teman-teman ya Sampai selesai full 100% teman-teman Baik teman-teman itu dia ya teman-teman ya Cara men-defrag harddisk di PC atau laptop teman-teman Caranya cukup mudah sekali kan teman-teman ya Kita masuk ke file explorer Kemudian kita pilih ke local list C ya teman-teman ya Kemudian kita pergi ke menu option ya teman-teman ya Kemudian kita pilih menu tools Kemudian kita pilih defragment ya teman-teman ya Kemudian kita masuk disini Kemudian kita optimiskan aja harddisk-harddisknya teman-teman ya Untuk mendefrag harddisk di PC atau laptopnya teman-teman Nah teman-teman baik kamu yang masih kebingungan ya Kamu bisa berkomentar di video ini ya teman-teman Dan baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya Dari channel tutorial Dan share-share juga ya video ini ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya